Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah video yang cukup luar biasa, cukup mengejutkan ya, dari yang saya temukan dengan judul Semoga PBNU mendengar antusiasmi kader NU Sumsel membentuk PWI Laskar Sabililah Sumatera Selatan. Ini penting ya untuk saya informasikan dan teman-teman setidaknya menyimak dari suara yang dinarasikan di sini Ungkapan seruan yang cukup mengejutkan ya, menyuarakan tentang sebuah hal yang saya rasa Perlu untuk kita dengar bersama, perlu untuk kita perhatikan seperti itu. Oke biar tidak panjang lebar, biar tidak bertele-tele, seperti biasa sebelum kita putarkan videonya Kita intro terlebih dahulu, ya kita intro dulu. Di NU adalah orang tua kita Pertemuan kita hari ini di syafatut tulab Melebihi ekspektasi pengurus pusat perjuangan wali sumber Indonesia Ini akan menjadi laporan yang sungguh luar biasa Ini sudah layak dengan jumlah sekarang ini saja Sudah layak kita menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantan Barang siapa yang berdusta atas saya, kata Nabi Secara sengaja, maka silakan dia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di neraka Tapi hari ini, hadis ini menemukan momentumnya Barang siapa yang berdusta menyebut dirinya cucu Nabi Silakan menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di neraka Kita hanya menjaga kemuliaan, nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi Para alimil ulama Saking banyaknya Tidak dapat saya ribukan satu persatunya Nanti kalau saya sebutkan Jadi pembawa acara lagi nantinya Pak Satu persatu mohon maaf Semoga beliau-beliau semua mendapatkan tambahan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Khususnya Sahih ibulbaid Abah Kiai Haji Gusairi Abrar Yang ganteng banget Ganteng tapi istri cuma satu Cukup satu yang gini Burang gini punya yang gak burang gini Ganteng Bukannya kalau kita lihat bercahaya Selanjutnya Segenap pengurus PWNU Sumatera Selatan Kemudian Jajaran pengurus Baik Suryah Mupun Tanpizyah Kabupaten Oganilir dan sekitarnya Calon-calon pejuang Perjuangan Wali Songa Indonesia Dan Laskar Sabirilah Baik Tidak Berpanjang Mukontimah Perkenalkan Kuloniki Asmane Suparman Abdul Karim Asmane Suparman Namun Senes Tiang Jawi Saya ini bapak saya Asri Komring Komring Jadi kampung Surabaya Kampung Surabaya itu Kecamatan Buayu Madang Kalau anda salah ya Kampung Surabaya Kecamatan Buayu Madang Ogan Komring Ulu Jadi dia tidak masuk Oku Timur Kalau anda salah Tapi masuk Oku Indung Tapi masuknya Kalau balik Dusun Mulang Tiyuh Orang Komring kan sama dengan Lampung Mulang Tiyuh Itu lewat Simpang Batu Martah Bahaya Imam Sapi Di sana ya Sedangkan ibu saya Dari Dusun Saungnage Kecamatan Penijawan Bahaya Muhyiddin Kecamatan Bahkan Kakak saya itu Ternyata murid beliau Ternyata Kakak saya yang namanya Tamin itu Cuman Pusing kawin lagi Soalnya dia Jangan-jangan Bahaya Muhyiddin Yang ajar ini Makanya kawin lagi Jadi Saya ini Dari Lampung Tapi asli dari Ogan Komering Ulu Bapak Jolma Komoring Cuman bahasa Komeringnya Cuti-cuti Mak Pandai Kalau orang Lampung Nyebutnya Mak Pandai Kalau orang Komering Mak Paca Nyebutnya Tapi kalau bahasa Ogan Saya ceramah Bisa 100% Bahasa Ogan Pak Bisa Bisa Orang Ogan itu Dikatakan Calak Dik dengulukan alam Dikatakan bang Dik kena kena uham Ini hanya orang Ogan Yang tahu terjemahannya Yang bukan Ogan Gak perlu tahu Gak enak terjemahannya Jadi memang Garah asli Sumatera Selatan Bapak Ibu Nah di awal Hendak saya sampaikan Sebelum Amanah dari Sari Habas Hendak saya sampaikan Bahwasannya Pertemuan kita hari ini Di Sapaatut Tulab Melebihi Espektasi Pengurus usaha Perjuangan Wali Tunggung Indonesia Ini akan jadi Laporan yang Sungguh luar biasa Lampung saja Ketika pembentukan Yang jauh Pak Hanya sekitar 5% Dari jumlah yang ada Disini Saya juga Ngiranya Nanti tadi itu Rembuk biasa lah Ternyata ini Sungguh luar biasa Dan jumlah Sebanyak ini Dan dengan jumlah Kedatangan Masayikh Terbanyak Pertemuan di Banten Saja Kiai nya gak sebanyak Disini Dengan pertemuan Jumlah Kiai terbanyak Gus terbanyak Betul-betul Representatif Dari Para aktivis Pondok Pesantren Ini sudah layak Dengan jumlah Sekarang ini saja Sudah layak Kita menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Osman Al Banten Jadi salam Kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al Banten Semoga Panjenengan Bisa hadir Ke Sumatera Selatan Untuk Debat Dan diskusi Kalau kata beliau Tiga jam Di Jabani Yang penting Dialog Beliau Menyarankan Agar Jangan Mengundang beliau Untuk pengajian Akbar Karena yang hadir Kalau pengajian Akbar Banyak orang awam Enggak ngerti Tapi kalau begini Beliau senang Bukan main Enggak perlu AC Gini aja Jadilah Walaupun pakai Pisa Enggak bisa Ngerokok soalnya Pokoknya Nanti Kita kontak-kontakan Saja Yai Imad Yai Imad Siap hadir Yang Gak usah Muluk-muluk Kita aja yang sekarang ini Hadir lagi Di forum ini Yai Imad hadir Dan menjelaskan Penelitian beliau Kalau bisa lengkap Paket dengan Profesor Sugeng Ahli DNA Tanya Profesor Sugeng Juga siap Hati Jadi saya Mewakili Pengurus Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Yakni Kiai Haji Muhammad Abbas Bili Yahsi Al-Husaini Bin Romo Kiai Haji Fuad Hashim Beserta Segenap Kesepuhan Pusat Menyampaikan Apresiasi Yang setinggi-tingginya Kepada Poro Masayih Poro Kiai Semua Pejuang Wali Songo Yang ada Di Sumatera Selatan Ini pesan Yang pertama Kemudian Yang berikutnya Dhaqaran Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Fitnatal Ahlas Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Menyebutkan Tentang Fitnatal Ahlas Para Sahabat Bertanya Wa Ma Fitnatul Ahlas Ya Rasulullah Apa Itu Fitnah Ahlas Ya Rasulullah Nabi Menjawab Hiya Fitnatu Harabin Waharab Fitnah Ahlas Adalah Fitnah Peperangan Dan Pelarian Dimana Umatku Ini Dikejar Kejar Dijajah Diperbudang Dan Itu Hampir Dialami Semua Umat Nabi Seantiru Dunia Internasional Coba Kita Lihat Negara Mana Kenapa Yang Enggak Dijajah Negara Muslim Mana Yang Tidak Teraniaya Jadi Pelarian Dan Diperbudak Dan Yang Paling Kesuen Yang Paling Lama Itu Indonesia Tiga Setengah Abad Diperbudak Dianiaya Disiksa Diusir Dan Diungsikan Ada yang Sampai Suriname Makanya Orang Suriname Pinter Bahasa Jawa Oh Orang Jawa Ternyata Tuhan Mengapa Orang Jawa Bukan Cuman Ada Di Ogan Ilir Bukan Cuman Ada Di Ogu Ternyata Sampai Suriname Orang Jawa Karena Kenapa Karena Penjajahan Fitnatul Ahlas Nah Nabi Sudah Mensinyalir Kalau Bahasa Kerennya Karena Nabi Bukan Tukang Ramal Nabi Itu Mengkonfirmasi Ini Bakal Terjadi Dan Benar Benar Terjadi Dimana Kita Di Zaman Penjajahan Sebagai Bangsa Indonesia Itu Tentunya Kita Sadari Zaman Pasca Wali Songo Wali Songo Itu Berdakwah Dan Mengisramisasikan Indonesia Dari Tahun 1400 Masehi Hingga Tahun 1500 Masehi Jadi Kalau Ada Yang Mengklaim Indonesia Ini Kalau Tanpa Habib Masih Nyembah Berhalah Bohong Weng Habib Datangnya Tahun 1800 Kesini Itu Pun Yang Angkut Londo Sedangkan Wali Songo Datang Berdakwah Ke Indonesia Pasca Wali Songo Indonesia Dijajah Oleh Belanda Penjajahan Yang Sangat Lama Sekali Sebagai Bangsa Terjajah Kita Ringan Sama Dijinjing Berat Sama Dipikul Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Saling Bahu Membahu Satu Sama Lainnya Kalau Kata Kihajar Dewantoro In Ngar Sosun Tulodoh In Mad Yo Mangun Kerso Tutwuri Handayan Tapi Tiba Tiba Di zaman Modern Bapak Ibu Kita Lihat Sekarang Ini Semua Itu Berubah In Ngar So Numpuk Bondo Orang Sudah Berpikir Memperkaya Daging In Madyo Mangan Konco Temen Dimakan Tutwuri Golek Rai Ujung-ujungnya Cari Muka Menjadi Duri Dalam Daging Menjagal Kawan Seiring Menjadi Para Dalam Sekam Jangan Sampai Kita Sedemikian Rupa Perjuangan Wali Sungai Indonesia Didirikan Bukan Untuk Sikut-sikutan Bukan Untuk Saling Menjatuhkan Ada Kiai Yang Tanya Sama Saya Minta Informasinya Kami Mau Mendirikan Organisasi Perjuangan Wali Sungai Indonesia PWI Dan Laskar Sabir Kira-kira Bagaimana Cara Mendapatkan Aliran Dana Dari Pusat Mapas Dikir Saya Kalau orang Lampung Nyebutnya Mapas Ngapun Tenggi Kata Saya Ini Biaya Dari Kita Masing-masing Jadi Saya Itu Kata Saya Mengadakan Berbagai Macam Kegiatan Bentuk Di Kabupaten Ongkos Sendir Biaya Keluar Dari Kantong Sendiri Waduh Kata Dia Kalau Gitu Tidak Jadi Saya Kata Dia Makanya Saya Cuman Ngasih Kabar Ini Yang Bakal Menjadi Ketua PWI Sumatera Selatan Harus Siap Takor Kalau Melarak Jangan Pak Jangan Susah Nantinya Maka Dari Pengorbanan Kita Sendiri Maka Perlu Yang Saling Menguatkan Dan Kadang-kadang Pak Begitu Kita Tarik Kta Kan Buat Kta Itu 150 Rp Merotoh Liga Kita Masuk PWI Balah Berlayar 150 Rp Nah Ini Kenyataan Ini Fakta Artinya Kita Organisasi Perjuangan Selanjutnya Saya Tambahkan Tumma Fitnatu Sarra Lalu Kata Dawuh Kanjeng Nabi Muncul Fitnah Sarra Dakhon Nuhah Min Tahti Kodama Rajulim Min Ahli Bayti Fitnah Sarra Ini Dakhon Nuhah Fitnah Asap Nya Gegernya Akan Keluar Min Tahti Kodama Akan Keluar Dari Bawah Dua Telapakah Rajulim Min Ahli Bayti Laki Laki Dari Ahlul Bayti Makanya Kalau Kata Gus Zaini Min Disini Lita Beginil Jins Berarti Usad Suparman Katanya Sepakat Kalau Habib Itu Cucu Nabi Yang Gak Begitu Maksudnya Artinya Cucu Nabi Sekalipun Kalau Provokasi Gak Diaku Oleh Nabi Apalagi Cuman Ngaku Ngaku Laki Laki Yang Ngaku Ngaku Ahlul Bayti Dia Ngaku Keturunanku Kata Nabi Padahal Dia Bukan Keturunanku Sesungguh Sesungguhnya Semata Mata Wali Waliku Hanyalah Orang Yang Bertakwa Hadis Yang Kedua Maniddaha Kauman Laisal Fihim Nasabun Fal Yatab Bawa Maqadahu Minaddar Barang Siapa Yang Mengklaim Dirinya Adalah Keturunan Dari Suatu Kaum Nasab Tertentu Laisal Lahu Fihim Nasabun Padahal Nasabnya Bukan Bagian Dari Nasab Itu Fal Yatab Bawa Maqadahu Minaddar Silahkan Dia Ngapeling Tempat Yang Sudah Disediakan Untuknya Di Dalam Neraka Man Kazab Anaya Mutam Minad Fal Yatab Bawa Maqadahu Minaddar Barang Siapa Yang Berdusta Atas Saya Kata Nabi Secara Sengaja Maka Silahkan Dia Menempat Paling Yang Sudah Disediakan Untuknya Di Neraka Ini Kalau Orang Wahhab Menyebutnya Selalu Larinya Ke Bid'ah Tapi Hari Ini Hadis Menemukan Momentum Barang Siapa Yang Berdusta Menyebut Dirinya Cucu Nabi Jadi Ini Berdusta Kedustaan Yang Disandarkan Kepada Nabi Barang Siapa Yang Melakukan Kedustaan Yang Disandarkan Kepada Nabi Baik Mengaku Ini Perkataan Nabi Atau Mengaku Nasab Nabi Silahkan Menempati Kapli Yang Sudah Disediakan Untuknya Di Neraka Jadi Artinya Memang Jihad Menegaskan Tidak Sembarang Orang Boleh Ngaku 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 Kalau Tidak Menunjukkan Bukti Ini Adalah Jihad Yang Telah Ditegaskan Oleh Nabi Itu Sendiri Ini Poin Pertama Yang Kedua Poro Masyik Rahimahkum Allah Hadirin Walhadirat Bapak Ibu Doktor Kiai Haji Muhammad Abbas Bili Yahsi MA Beliau Adalah Putrane Romo Kiai Haji Fuad Hasim Atau Yang Kita Kenal Sebagai Putune Mbah Abbas Abdul Jamil Panglima Laskar Hizbullah Perang Melawan Sekutu Di Surabaya Hadirat Tuseh Romo Kiai Haji Haji Mahasari Memerintahkan Tidak Boleh Mengangkat Senjata Sebelum Mbah Abbas Buntet Hadir Hadirat Tuseh Romo Kiai Haji Haji Masyari Secara Khusus Mengangkat Beliau Sebagai Panglima Tempuh Laskar Hizbullah Dan Mbah Abbas Buntet Berwasiat Nanti Putuku Harus Ada Yang Bernama Abbas Ternyata Semua Putu Beliau Yang Diberi Nama Abbas Sakit Semua Hingga Hampir Meninggal Dunia Karena Enggak Kuat Punya Nama Itu Maka Mbah Kuat Hashim Enggak Mau Ngasih Nama Putra Putranya Abbas Diberi Namalah Muhammad Bili Yahsi Ternyata Dapat Tegoran Langsung Mimpi Diperintahkan Untuk Diberi Nama Abbas Maka Namanya Digenapkan Menjadi Muhammad Abbas Bili Yahsi Kalau Mbah Beliau Mbah Abbas Buntet Selaku Pahlawan Nasional Adalah Panglimat Tertinggi Laskar Hizbullah Hari ini Gus Abbas Buntet Sarif Sarif Abbas Buntet Adalah Panglimat Tertinggi Laskar Sabidillah Ini yang Mesti kita Paham Nah Beliau Bersama Beberapa Tokoh Mendirikan Organisasi Perjuangan Wali Songwa Indonesia Yakni Tanggal Dan tempat Berdiri 29 Agustus 2023 Masehi 12 Safar 1445 Hijriah Belum Sampai Setahun Jadi PWI Laskar Sabidillah Niki Belum Sampai Setahun Di Buntet Buntet Nopo Buntet Kalau Orang Sumatera Buntet Kalau Orang Jawa Buntet Jadi Logat Itu Nggak Bisa Hilang Kalau Saya Buntet Buntet Ternyata Di Buntet Cerebon Jawa Barat Dan Baru Mukernas Pertama Di Bekasi Beberapa Waktu Yang Lalu Berapa 7 Dan 8 Maret 2024 Pas Pemilu Kemarin Kita Mukernas Di Bekasi Yang Juga Ada Perwakilan Dari Sumatera Selatan Kaya Muhyiddin Kaya Muhyarif Juga Hadir Pada Kesempatan Kemudian Yang Berikutnya Anggaran Dasar Dan Anggaran Remah Tangga Kita Sedang Penyempurnaan Dan Insyaallah Versi Sempurnanya Sudah Selesai Selain Yang Kita Kenal Gus Abas Buntet Kita 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 Punya Kesepuhan Yang Abuyah Muhtadidin Yat Cidahu Termasuk Juga Bahalwani Nawawi Purworejo Dan Beberapa Kesepuhan Yang Lainnya Termasuk Masayih Masayih Di Nahdlatul Ulama Kemudian Juga Ada Ulama Kita Yang Ini Romo Kiai Haji Imad Usman Al-Bantani Kiai Imad Diberikan Kesempatan Seluas-luasnya Dan Selonggar-longgarnya Untuk Mengkaji Dan Mendalami Nasa Beliau Tidak Boleh Disibukkan Dengan Organisasi Beliau Tadinya Sudah Tekad Tidak Akan Keluar Pondok Khusus Ngaji Tapi Gara-gara Tesis Beliau Mau Tidak Mau Beliau Harus Keliling Indonesia Kemanapun Beliau Diminta Karena Tanggung jawab Beliau Secara Keilmuan Beliau Tidak Diongkosi Tidak Apa-apa Tapi Kalau Kiai Imad Datang Ke Tidak Diongkosi Kebangetan Kebangetan Kiai Itu Kebangetan Betul Saking Tanggung jawabnya Jadi Jangan Mikir Kira-kira Sanggunnya Pinten Bizarohnya Berapa Beliau Tanggung jawab Intelektual Dan Di pondok Persantren Beliau Sudah ada 21 badal Yang siap Membadal Beliau Ngajar di pondok Jadi Santri-santri Beliau Tidak akan Terbengkalai 21 badal Sudah Beliau Benar-benar Siapkan Dan Digaransi Jadi ketika Beliau Keliling Santri-santri Di pondok Tetap aman Semua Nah Kemudian Yang berikutnya Secara sederhana Saya sampaikan Apa sih Perjuangan Wali Songo Indonesia Spirit Perjuangan PWI Dan Laskar Sabirillah Pertama Meneladani Dakwah Wali Songo Implementasi Dakwah Nubwah Di Nusantara Kalau kita Baca Sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Grising Beliau Ada Mengapa Beliau Diikuti Karena Beliau Menghapuskan Sistem Kasta Di Indonesia Yang waktu itu Indonesia masih Berkasta Kasta Tiba-tiba Di zaman 2024 Ada yang Ngaku Cucu Nabi Tapi menciptakan Kasta baru Kita simak Dakwah Sunan Derajat Saya ingat Betul-betul Menehona Teken Marang Wongkang Wuto Menehona Busana Meneh Meneh Ulang lagi Menehona Marang Wongkang Wuto Menehona Pangan Marang Wongkang Luwik Menehona Busana Marang Wongkang Udo Menehona Pangyupan Menehona Pangyupan Marang Wongkang Kehudanan Artinya Dakwah Duryat Nabi Bukan Dawir Bukan Malak Malakin Kiai Apalagi Ngancam Ngancam Umat Nakut Nakut Meden Meden Dakwah Ahlul Bait Nabi Itu Tangan Di Atas Bukan Tangan Di Bawah Jadi Kalau Ada Yang Ngaku Cucu Nabi Kita Punya Utang Dibayari Pondok Kita Dibangun Sampai Selesai Santri Kita Sahriahnya Dibayari Apalagi Pak Kita Bujang Tua Dikasih Istri Cantih Misalnya Pak Umpama Ini Kita Susah Makan Dikasih Beras Walaupun Cucu Palsu Gak Bapak Anggap Cucu Nabi Minimal Nabi Adam Pokoknya Tapi Ngaku Cucu Nabi Tapi Malah Jawir Pak Nakut Nakuti Ini Yang Kita Hindari Jadi Pertama Meneladani Da'wah Wali Songo Implementasi Da'wah Nubwah Di Nusantara Dua Menjaga Kemuliaan Sejarah Dan Duryat Wali Songo Karena Begini Seperti Ada Klien Yang Mengatakan Kalau Tanpa Habait Indonesia Masih Nyembah Berhala Hilang Semua Jasa Wali Songo Apalagi Begini Dulu Mereka Mengatakan Keturunan Wali Songo Tidak Ada Tidak Kutus Semua Mereka Terang Terang Mengatakan Begitu Dan Mengabaikan Wali Songo Setiap Duryat Wali Songo Mau Bertemu Robito Sulit Sekali Mereka Abaikan Begitu Saja Eh Belakangan Mereka Mengklaim Hari ini Mereka Mengklaim Wali Songo Itu Habaib Juga Ini Masalah Nah Kita Sebagai Santri Wali Songo Kalau Saya Ini Ngomong Begini Enak Saya Ini Bukan Zuryat Wali Songo Ini Sekali lagi Kita Santrinya Wali Songo Kita Saking Takzim Dan Kita Menghargai Wali Songo Kita Menjaga Sejarah Jangan Sampai Dibelokkan Dan Menjaga Kemuliaan Duryat Wali Songo Makanya Kita Di PWI Harus Bekerjasama Dengan Naab Karena PWI Tidak Mengisbat Nasab Siapapun Kita Tidak Mengisbat Nasab Kita Hanya Menjaga Kemuliaan Jadi Sebetulnya Yang Kita Jaga Itu Naab Makanya Naab Harus Sayang Sama PWI Karena Yang Kita Jaga Itu Naab Kemudian Yang Berikutnya Yang Ketiga Menjaga Kemuliaan Ulama Nusantara Dan Kehormatan Peribumi Nusantara Belakangan Ini Kok Banyak Kiai Yang Dipalaki Dan Dan Warga 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 Peribumi Yang Terakhir Itu Peristiwanya Di Lampung Yang Dimenggalah Lubis Yang Di Persekusi Sama Di Bekasi Yang Terbaru Dia Hanya Posing Tesis Kiai Imad Digerudu Dan Dipukuli Itu Kalau Tidak Salah Sedang Menggendong Anaknya Sedang Gendong Anaknya Nah Mengapa Mereka Lakukan Itu Karena Yang Di Persekusi Biasanya Orang Yang Sendiri Dia Gak Punya Pasukan Gak Punya Teman Makanya Kalau Sudah Gabung PWI Laskara Sabirillah Gak Ada Yang Berani Persekusi Gak Ada Karena Dia Tahu Sudah Ada Pasukannya Walaupun Yang Kita Bela Bukan Cuman Anggota PWI Bukan Cuman Kadar Laskara Sabirillah Semua Yang Di Persekusi Walaupun Bukan Kadar Kita Kita Akan Bela Kemudian Yang Keempat Menjaga Kemuliaan Nasab Suci Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tak Ulangi Menjaga Kemuliaan Ingat Bukan Menjaga Kesucian Yang Menjaga Kesucian Gusti Allah Pak Kalau Kita Hanya Menjaga Kemuliaan Nasab Suci Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Saya Sederhanakan Dari Orang Yang Ngaku Ngaku Cucu Nabi Makanya Kita Mendukung Penuh Tesisnya Kihai Haji Imad Ibn Osman Al-Bantani Siapapun Yang Ngaku Cucu Nabi Wajib Menunjukkan Bukti Dan Mengkonfirmasi Benarkah Dia Keturunan Nabi Terakhir Yang Kelima Mengawal Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Setia Kepada Madhab Ahlusunah Waljamaah Alanah Dutil Ulama Jadi Di poin Kelima Ini Kalimat Pangkalnya Menjaga Keutuhan NKRI Kita Ini Mujahid NKRI Setia Kepada Negara Termasuk PWI Ini Sudah Berkomitmen Memberantas Terorisme Dan Radikalisme Kita Bekerjasama Dengan Negara Untuk Program Kontra Ideologi Kontra Narasi Dan Kontra Radikalisme Terorisme Serta Setia Kepada Madhab Aswajah Ahlusunah Ahlusunah Waljamaah Alanah Dutil Ulama Jadi Sampai-sampai Gus Abbas Tidak Mau Anah Diyah Pengennya Alanah Dutil Ulama Jam Diyah Yang disebutkan Pak Saking Kita Tidak boleh Berbenturan Dengan NU Seandainya Seandainya Kejadian Kejadian Kayak Kemarin Kiai Fahru Rozi Ngaku Sebagai Ketua PBNU Terus Ngantem Kiai Imak Kalau Kita Ingin Mengkritik Kiai Fahru Rozi Kritik Kiai Fahru Rozi Banser Enggak Boleh Enggak Boleh Benturan Sama Pagarnusa Enggak Boleh Makanya Dilampung Laskar Sabri Lah Itu Anggotanya Banser Pagarnusa PSHT Kerasakti TTKKDH Jadi NU Adalah Orang Tua Kita Seandainya Ada Orang Orang Yang Mengatas Namakan NU Lalu Kemudian Mengkritik Merendahkan PWI Dan Laskar Sabri Pilih Dia Yang Kita Jawab Adalah Jenis Kritikannya Apa Jangan Dibenturkan Dengan NU Kita Tetap Setia Makanya Di semua Acara PWI Termasuk Pelantikan Kita Terus Mengemandangkan Lagu Indonesia Raya Dan Mars Jalal Wabat Baik Demikian Sebagai Pengantar Dari Saya Terakhir Ini Yang Saya Lupa Malah Saya Bapak Ibu Diperintahkan Ini Yang Prinsip Malah Lupa Disampaikan Diperintahkan Doktor Kiai Haji Muhammad Abbas Dili Yaksi Surat ini Ditanda tangani Pada tanggal 1 Mei 2024 Saya Bacakan potongan Saja Maka Dengan Ini Kami Menugaskan Kepada Saudara Kiai Haji Suparman Abdul Karim Untuk Membentuk Kepengurusan DPW Dewan Pengurus Wilayah Atau PW Pengurus Wilayah PWI Laskar Sabidillah Di Wilayah Berikut Satu Di Sumatera Selatan Dua Di Provinsi Jambi Tiga Di Provinsi Bungkul Jadi Saya Ini Bukan Hanya Di Sumatera Selatan Di Jambi Dan Bengkulu Juga Ditugasi Untuk Memfasilitasi Pembentukan Dan Perintah Sarif Abbas Saya Tidak Boleh Mengintervensi Sedikitpun Makanya Di grup Whatsapp Saya Tidak Mau Komentar Kecuali Hanya Bagi Informasi Sekedarnya Karena Saya Tidak Mau Dianggap Mengintervensi Walaupun Saya Warga Keturunan Asli Ogan Komering Ulu Namun Saya Sudah Tinggal Di Lampung BerKTP Lampung Dan Sudah Jadi Ketua PWI Di Lampung Karena Di Sumatera Selatan Ini adalah Kakaknya Lampung Lampung Adanya Sumatera Selatan Jadi Lampung Adiknya Sumatera Selatan Maka Dari itu Lampung Adiknya Sumatera Selatan Di Sumatera Selatan Banyak Kiai Ada Kesepuhan Saya Kiai Gerentam Di Muara Ini Kiai Gerentam Kesepuhan Saya Jadi Ulama-ulama Lampung Lampung Banyak Lahir Dari Sumatera Selatan Jadi Lagi Ingin Saya Sampaikan Ini Bukan Bentuk Intervensi Karena Gus Abbas Buntet Enggak Mungkin Datang Kesini Enggak Sanggup Waktunya Tapi Beliau Akan Hadir Nanti Ketika Pelantikan Pengurus Wilayah PWI Sumatera Selatan Beliau Akan Hadir Dengan Tim Dari Pusat Akan Hadir Nanti Jadi Kepada Doktor Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyak Si Al-Husaini Kami Saya Suparman Abdul Karim Beserta Tuan Rumah Romo Kiai Haji Kusairi Abror Beserta Para Masayir Para Kiai Dan Ulama Di Sumatera Selatan Menunggu Kehadiran Panjendengan Di Sumatera Selatan Guna Mengukuhkan Mengurus Pengurus Wilayah Perjuangan Wali Indonesia PWI Dan Laskar Sabrillah Di Sumatera Selatan Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Jadi kurang Kita lihat Kita lihat Di deskripsinya Ratusan Ulama Dalam kurung Kiai Sepuh Kiai Muda Ustadz Gus Santri KBNU Seperti itu Kemudian Selanjutnya Berkumpul Membentuk Pengurus Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Dalam kurung PWI Kemudian Dan Laskar Sabrillah Dalam kurung LS Lalu Kemudian Provinsi Sumatera Selatan Bertempat Pompes Syafaatul Tulab Pompes Syafaatul Tulab Indra Layu Utara Ogan Ilir Ilir Palibbang Sumatera Selatan Telah Terpilih Kiai Ahmad Quraishi Abror Sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Senin 20 Mei 2024 Jadi Ini Kemarin Tiga hari Yang lalu Dua hari Tiga hari Yang lalu Jadi Mungkin Seperti itu Saja Informasi Yang Dapat Saya Apa Dapat Saya Putarkan Dapat Saya Informasikan Kepada Teman-teman Apabila Ada Kekliruan Kesalahpahaman Dari Ungkapan Narasi Yang Telah Saya Sampaikan Saya Mohon Maaf Sebesar-besarnya Atau Hal-hal yang Tidak Menyenangkan Lainnya Seperti itu Jadi Hal ini Saya rasa Perlu Untuk Kita Dengarkan Bersama Perlu Untuk Kita Sebarkan Biar Saudara-saudara Kita Teman-teman Kita Dapat Memerhatikan Bagaimana Adanya Banyaknya Orang-orang Yang Mendukung Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia LS Laskar Sabidillah Dan Mengenai Tesis Ini pun Sangat Banyak Orang-orang Yang Persuara Untuk Mendukungnya Seperti itu Mungkin Itu Saja Terima kasih